Imam Syafi'i mengatakan dalam syair dawandih dalam diwanya Tagharrub anil auton Tagharrub anil auton Fito labil mula Fasafir Fafil asfari hum sufawaidi Imam Syafi'i mengatakan Tinggalkanlah negaramu Pergilah kamu dari kotamu Keluarlah kamu dari desamu Tagharrub anil auton Fito labil taksib Taksib il mula Tagharrub anil auton Keluarlah Kalian semua dari kota kamu Dari kampung kamu Fito labil mula Dalam Taksib il mula Taksib il mula Miscaya engkau akan menjadi mulia Miscaya engkau Akan menjadi mulia Fasafir Fafil asfari hum sufawaidi Dan berjalanlah engkau Dan berbialanlah Dan berbilah engkau Karena berbialan itu mempunyai lima faidah Yang pertama Yang pertama Menghibur dari kesedihan Yang kedua Mendapatkan pekerjaan Yang mencari pekerjaan Alhamdulillah Yang ketiga Ilmu dan akhlak Para santri keluar sampai ke Maka Muka Roma Mesir Yaman dan semacamnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kami sekarang berada di Tol Jurusan Pasuruan Malam Di KM KM 746 Dan kami sekarang Dalam perjalanan Rihlah Asyaha Wutan Asuh Kita sedang Pembergian untuk Rekreasi Bersama keluarga Bersama keluarga Anak-anak Kita bergabung Dengan majlis Al-Kawthar Wali Songo Alhamdulillah Alhamdulillah Salah satu Hal yang dianjurkan Oleh para ulama Oleh para Salafun As-Sulalihun Yaitu Pembergian Keluar dari tempat kita Baik Pembergian dalam Mencari ilmu Pekerja Pekerjaan Atau ziarah Atau silaturrohim Atau juga secara umum Siyah Rekreasi Para ulama Mengatakan bahwa Di dalam silah Kita rekreasi Ke satu tempat Ada beberapa hal Faidah Ada beberapa hal Faidah Yang bisa kita miliki Bukan hanya Sekedar kita Tanesu Bukan sekedar Hanya kita Kita hanya Rekreasi Akan tetapi ada Sesuatu faidah ilmiah Yang penting kita ketahui Yang pertama Dalam rekreasi Fisiyahah Watanazuh Atta'arruf Ala ayatillah Wuhulihi ta'ala Fil ardih Dengan Berekreasi Kita akan Mengenal Kita akan Tahu Kita akan Melihat Tentang Ayat-ayat Keaguman Allah Subhanahu Serta kita Kita akan Melihat Betapa Ciptaan Ciptaan Allah Makhluk Makhluk Allah Di alam Semestanya Allah Subhanahu Berfirman Bumi Aku Bentangkan Dan Gunung-gunung Aku Letakkan Aku Tumbuhkan Tumpu-tumbuhan Di alam Semestanya Allah Pada sebab itu Para ulama Salah satu hal Mufhum Atau faidah Yang bisa Dipetik Dari Potongan Ayat ini Bahawa Allah Subhanahu Wa ta'ala Menyiapkan Untuk kita Segala Untuk Tafakur Untuk Melihat Untuk Bisa Untuk Bisa Mengambil Ibruh Dari Ciptaan Ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Maha Hebat Yang Dahsyat Yang Mengagumkan Untuk kita Sekalian Kita Ketika Allah Subhanahu Wa ta'ala Menegur Orang Tafir Quresh Mempunyai Pikiran Yang Sangat Sempit Hati Yang Tidak Lapang Katakan Bahasa Kita Sekarang Mereka Kurang Piknik Mereka Kurang Piknik Sehingga Tidak Bisa Menerima Tentang Apa Yang Dibawa Oleh Baginda Rasulullah Allah Subhanahu Wa ta'ala Menegur Orang Kafir Mecca Dulu Orang Musyrikin Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Afalam Yashiru Fil Ardi Fatakunanahum Kulubun Yakilu Nabihah Aw Adhanun Yasma'u Nabihah Allah Subhanahu Wa ta'ala Menegur Mereka Barang 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 Musyrikin Maka Apakah Kalian Tidak Berjalan Di Bumi Apakah Kalian Tidak Berjalan Di Alam Semesta Sehingga Kalian Mempunyai Sehingga Kalian Bisa Mempunyai Hati Yang Bisa Berfikir Sehingga Kalian Bisa Mempunyai Telinga Yang Bisa Mendengar Allah Subhanahu Wa ta'ala Menegur Mereka Dalam Arti Berjalanlah Lihatlah Disana Banyak Ciptaan Ciptaan Allah Yang Lain Disana Ada Punggungan Disana Ada Pertanian Disana Ada Orang Selain Kelompok Kalian Ketika Kalian Bisa Berjalan Berpiknik Keluar Sia Rekreasi Kamu Agar Kalian Semua Akan Mempunyai Hati Yang Terbuka Pikiran Yang Luas Oleh Sebab Itu Salah Satu Dari Faidah Kita Berpiknik Atau Berekreasi Adalah Bisa Membuka Hati Kita Membuat Pikiran Kita Terbuka Membuat Hati Kita Bisa Tenang Membuat Kita Bisa Melihat Secara Langsung Aja Ibu Kholkillah Kedahsyatan Kehebatan Ciptaan Ciptaan Allah Di Alam Semestanya Yang Kedua Salah Satu Faidah Atau Ilmu Yang Kita Bisa Petik Dalam 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 Mengadakan Rehlah Rekreasi Yaitu Bisa Membuat Kita Untuk Lebih Dalam Mengenang Dalam Menerima Perbedaan Sehingga Kita Tidak Hanya Diri Kita Sendiri Yang Kita Pikirkan Tapi Ketika Kita Berkumpul Dengan Orang Di Luar Di Luar Komunitas Kita Kita Akan Bisa Banyak Menerima Perbedaan Akan Itu Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Bahwa Salah Satu Ayat-ayat Kehubungan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Ciptakan Tujuh Langit Allah Ciptakan Tujuh Bumi Allah Ciptakan Kita Dalam Keadaan Berbeda Beda Ada Yang Putih Ada Yang Kuning Ada Yang Hitam Ada Yang Sawumatan Ada Juga Waktilafu Al Sinatikum Dan Berbeda Bedanya Bahasa Kita Ada Bahasa Madura Ada Jawa Ada Sunda Ada Arab Dan Juga Bahasa Bahasa Lain Ketika Kita Berkumpul Dengan Orang Orang Di Luar Komunitas Kita Maka Sekali Lagi Kita Akan Banyak Menerima Perbedaan Akan Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Disana Banyak Hikmah Disana Banyak Ibrah Yang Ketiga Salah Satu Faidah Atau Ilmu Yang Kita Bisa Petik Dari Mengadakan Rihlah Atau Rekreasi Kita Akan Melihat Bagaimana Kaum Kaum Terdahulu Atau Tempat Tempat Yang Lain Kita Bisa Mengambil Ibrah Bisa Tafakkur Bagaimana Keadaan Tempat Tempat Yang Lain Atau Takwalid Adat Istiadat Bagaimana Mereka Berakhir Kita Bisa Ketika Kita Mengunjungi Satu Tempat Yang Sudah Rata Dengan Tanah Masyarakatnya Sudah Pulang Ke Allah Subhanahu Wata'ala Telah Telah Meninggal Semua Kita Melihat Athar Sisa-sisa Peninggalan Mereka Kita Bisa Mengambil Tafakkur Dan Hikmah Para Ularak Mengatakan Bahwa Di dalam Mengadakan Rehlah Atau Rekreasi Kalian Semua Akan Melihat Bagaimana Akhir Hayat Satu Komunitas Satu Lingkungan Satu Kampung Satu Desa Bagaimana Akhir Mereka Ketika Ketika Kita Lihat Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Al-Quran Apakah Kalian Apakah Mereka Semua Tidak Pernah Berjalan Rekreasi Atau Juga Berjalan Berjalan Di Bumi Di Alam Semesta Maka Sebab Kalian Dengan Berjalan Tersebut Kalian Akan Mengetahui Bagaimana Akhir Perjalanan Satu Kaum Kita Mengunjungi Kaum Soleh Bagaimana Akhir Cerita Mereka Kita Mengunjungi Tempat-tempat Yang Dulu Terkena Adem Dalam Contoh Bagaimana Kita Tafakur Akhir Dari Hayat-hayat Orang Yang Menentang Kepada Allah Kita Mengunjungi Satu Tempat Petilasan Para Ulama Ziarah Kepada Tempat-tempat Yang Bersejarah Yang Menyimpan Tentang Sejarah Islam Kita Bisa Tafakur Bagaimana Akhir Hayat Kehidupan Bagi Orang Yang Yang Bertat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengingat Kita Sekalian Bahwa Pada Akhirnya Kemenangan Akan Dimiliki Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dengan Rehlah Kita Bisa Melihat Bagaimana Akhir Kehidupan Orang Yang Tidak Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Melihat Sisa-sisa Peninggalan Orang-orang Kaum-kaum Yang Ahli Maksiat Kita Akan Mengenal Dan Mengetahui Mengambil Ibrah Ketika Kita Melihat Bagaimana Akhir Kehidupan Ketika Kita Melihat Sisa-sisa Peninggalan Orang Yang Bertak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Seterusnya Yang keempat Mungkin Dengan Berihlah Atau Berekreasi Kita Bisa Melihat Mengambil Ilmu Dari Saudara-saudara Kita Di tempat-tempat Yang lain Para ulama Mengatakan Bahwa Orang Yang Berekreasi Mengunjungi Tempat-tempat Saudaranya Di luar Di sana Akan Mendapatkan Satu ilmu Bagaimana Tajarub Takhalid Bagaimana Adat Istiadat Mereka Mengunjungi Pesisi Pantai Kita Bisa Tahu Bagaimana Mereka Mengambil Ikan Menjaring Dan Semacamnya Mengunjungi Pegunungan Bagaimana Kita Bisa Melihat Bagaimana Kehidupan Orang Di atas Pegunungan Ada Yang Bertanam Ada Yang Kebun Ketika Kita Mengunjungi Pedesan Kita Bisa Mengambil Ibroh Bisa Belajar Kepada Mereka Bagaimana Mereka Menjalani Kehidupan Di Tengah-tengah Pedesaan Yang Sangat Sulit Terkadang Ketika Kita Merekreasi Perkotaan Bagaimana Kita Belajar Kehidupan Bagaimana Mereka Bertahan Hidup Di Dalam Tengah-tengah Kota Yang Megah Dalam Contoh Oleh Sebab Itu Para Ulama Mengatakan Bahwa Setidaknya Orang Yang Berekreasi Mengambil Ibroh Mengambil Ilmu Mengambil Suri Tauladan Dari Tempat Yang Mereka Kunjungi Ulama Berkata Ambil Sesuatu Yang Benin Sesuatu Yang Bersih Dari Sesuatu Yang Kalian Lihat Di Sekitarnya Tinggalkan Semua Tinggalkan Semua Yang Kotor Rasulullah Bagi Rasulullah Bersabda Al-Hikmah Dallatul Mu'min Aina Wajadaha Fahu Ahak Bahwa Akhlak Ilmu Baik Dengan Cara Apapun Ilmu Adalah Sesuatu Kehilangan Sesuatu Yang hilang Dari Seorang Mu'min Dimanapun Dia menemukan Bahwa Perang Mu'min Harus Mengambil Ilmu Tersebut Dalam Perjalanan kita Rekreasi Dalam Perjalanan kita Menimba Ilmu Dimanapun Dari siapapun Kita menemukan Akhlak Ilmu Maka kita Harus Mengambilnya Kita Bukan hanya Rekreasi Biasa Tetapi Mengambil Ilmu Mengambil Mengambil Hikmah Ibrot Dari Saudara-saudara Kita Yang Ada di tempat Yang akan kita Kunjungi InsyaAllah Salah satu Faidah Dari 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 Rekreasi Adalah Kita Mengenal Atau Mengetahui Kekurangan Kita Sendiri Kekurangan Kita Sendiri Kenapa Para ulama Mengatakan Bahwa Dengan Rekreasi Atau Berjalan Kita Akan Mengetahui Kekurangan Kita Kekurangan Dari Nafsu Kita Bersama Karena Dengan Safar Dengan Safar Akan Terlihat Akhlak Atau Asal Atau Background Asli Kita Sendiri Ketika Orang Sabar Bagaimana Kalau Kita Mengatahui Bagaimana Akhlak Satu Orang Ajaklah Dia Pergian Yang Jauh Ajak Setelah Dia Berjalan Jauh Orang Yang Akhlaknya Mulia Orang Yang Peduli Terhadap Teman Temannya Pasti Ketika Dia Berjalan Jauh Tep Akan Tampak Akhlaknya Kepudulian Kepudulian Kepada Sekitar Tapi Ketika Orang Yang Tidak Sabar Orang Orang Yang Selalu Dirinya Sendiri Akan Tampak Akhlaknya Ketika Dia Berperbihan Dari sebab itu Kita bisa Introduksi Diri Kita bisa Memperbaiki Diri Kita Sendiri Kita Bisa Mengetahui Kekurangan Kita Dari sebab itu Dikatakan Safar Asafar Ma'udun Min Safar Asafar Asafar Dalam Arti Asal Kata Dasarnya Asafar Itu Asafar Mana Terbuka Kenapa Perjalanan Dikatakan Safar Dalam Arti Terbuka Karena Dengan Perjalanan Dengan Safar Akan Tampak Akhlak Asli Seorang Manusia Oleh sebab itu Kita Ambil Hikmahnya Dengan Safar Kekurangan Dari Kita Kita Benai Bersama Para ulama Mengajurkan Untuk Bersafar Oleh sebab itu Syedina Umar Kalau tidak Salah Ketika Seseorang Membawa Saksi Kepada Syedina Umar Sembari Berkata Syedina Umar Ini adalah Orang Yang Bisa Dijadikan Saksi Orang Yang Adil Syedina Umar Tidak Panjang Untuk Membuktikan Apakah Dia Berbohong Atau Tidak Syedina Umar Mengatakan Maka Maka Orang Tidak Tidak Pernah Mengenal Akhlak Kepribadian Asal Orang Tersebut Yang Yang Keberapa Masya Allah Yang Yang Ketujuh Mungkin Dengan Safar Dengan Rihla Dengan Rekreasi Kita Bisa Mengunjungi Teman-teman Setidaknya Kita Berkumpul Dengan Teman-teman Syarat Rahim Insya Allah Syarat Rahim Rahim Keluarga Kita Dengan Teman-teman Cukuplah Apabila Kalian Ingin Panjang Umurnya Sebaginda Rasulullah Bersabda Dalam arti Apabila Kalian Ingin Panjang Umurnya Apabila Kalian Ingin Banyak Hartanya Sambunglah Kerabat Kerabat Kalian Kerabat Dalam arti Secara Umum Ada Kerabat Dalam Nasab Ada Kerabat Berkumpul Dengan Teman-teman Insya Allah Fadulullah Hawasi Fadulullah Yang Kedelapan Dengan Rekreasi Atau Berjalan Keluar Rumah Kita Kita Bisa Mendapatkan Satu Pekerjaan Kita Dapat Bisa Menjadikan Atau Mendapatkan Satu Pekerjaan Ada Yang Keluar Ke Malaysia Ada Yang Berlayar Ada Juga Yang Mencari Ilmu Dalam Perjalanan Tersebut Pasti Kalau kita Pintar Menggunakan Waktu Tenaga Dan Semacamnya Pasti Allah Tidak Akan Melupakan Bahwa Disana Kalau kita Bisa Mengelola Disana Ada Sumber Rezeki Kita Disana Ada Sumber Rezeki Kita Allah Akan Buka Perjalanan Tersebut Allah Akan Beri Kita Bekal Bahkan Allah Akan Beri Kita Pekerjaan Kalau Kita Memang Sadar Dan Pintar Dalam Menggunakan Waktu Tersebut Para Ulama Mengatakan Bahwa Sangat Bisa Orang Yang Bergerasi Orang Yang Berpergian Dari Rumahnya Adalah Salah Satu Wasilah Adalah Salah Satu Wasilah Untuk Mendapatkan Satu Pekerjaan Dan Alhamdulillah Tampak Secara Terbuka Kepada Kita Bersama Teman Teman Kita Yang Berada Di Malaysia Semoga Lancar Semoga Tetap Masya Allah Teman Teman Kita Yang Ada Di Jakarta Semoga Masya Allah Tetap Banyak Rezikinya InsyaAllah Janganlah Kalian Bersusah Janganlah Kalian Bersedih Karena Dalam Perjalanan Kalian Semua InsyaAllah Reziki Akan Terbuka Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh sebab Itu Para Ulama Mengatakan Al-Barakah Ma'al Harokah Keberkahan Akan Terbuka Ketika Kita Berusaha Al-Barakat Ma'al Harokat Beberapa Berkah Berkah Yang Banyak Akan Turun Beserta Semangat Yang Banyak Beserta Usaha Yang Banyak Yang Tekun Janganlah Kalian Bersusah InsyaAllah Tempat Kita Ada Harapan Salah Satu Dan Ini Mungkin Yang Terperlu Dan Terakhir Salah Satu Fa'idah Dari Rekreasi Kita Adalah Tarwih Nufus Tarwih Nufus Menenangkan Diri Kita Menyenangkan Diri Kita Bersama Keluarga Bersama Teman-teman Ini Mungkin Inti Dari Rekreasi Kita Ketika Suatu hari Suatu waktu Sayyidina Hamdallah Radiyallahu Ta'ala Anhu Berkata Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Kenapa Kami Ketika Berada Didekat Engkau Seakan-akan Kami Melihat Surga Dan Neraka Kami Husu Kami Huduh Ketika Berada Didekat Engkau Wahal Baginda Rasulullah Tapi Kenapa Ketika Kami Berada Di Rumah Seakan-akan Kami Lupa Hal Tersebut Rasulullah Menjawab Hamdallah Andai Kata Engkau Andai Kata Engkau Ketika Berada Di Rumah Engkau Andai Kata Kalian Semua Ketika Berada Di Rumah Kalian Semua Husu Seperti Halnya Kalian Berada Didekatku Maka Niscaya Kalian Akan Bersalaman Dengan Malaikat Di Tengah Tengah Jalan Itu Sandainya Kalian Husu Sepanjang Waktu Kalian Akan Bersalaman Dengan Para Malaikat Mengetahui Langsung Dengan Mata Kepala Kalian Dengan Malaikat Bersalaman Di Tengah Tengah Jalan Kalian Rasulullah Mengatakan Bersabda Akan Tetapi Wahai Alhamdulillah Sa-sa-sa Selangkah Demi Selangkah Step by Step Kalau Bidah Salah Selangkah Demi Selangkah Pelan-pelan Alhamdulillah Artinya Secara Tabiat Kita Kadang Kita Husu Ada Waktunya Tersendiri Kadang Kita Berkumpul Dengan Ikhwan Kadang Kadang Kita Berjanda Dengan Teman-teman Kadang Kita Ngaji Majlis Naklim Kadang-kadang Kita Rekreasi Sayidina Abdullah Bin Abbas Ketika Beliau Hamrul Ulmah Rujukan Para Umat Paling Alimnya Umat Baginda Rasulullah Abdullah Bin Abbas Sebupu Baginda Rasulullah Diceretakan 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 oleh Para Ulama Ketika Sayyidina Abdullah Bin Abbas Dulu Menjadi Seorang Ulama Sampai Para Tabi'in Santri-santrinya Sampai Meluas Sampai Beberapa Meter Dari Rumahnya Beliau Tidak Keluar Dari Rumahnya Hanya Berdiam Dan Bersilah Mengatakan Siapa Yang Mau Mengajifik Masuklah Rombongan Setelah Beberapa Saat Keluar Masih Banyak Teman-teman Kalian Siapa Yang Berani Yang Ingin Berajar Al-Quran Masuklah Al-Qurrah Ahli-Ahli Al-Quran Siapa Yang Ingin Berajar Bahasa Arab Masuklah Rombongan Terus Setiap Hari Seperti Itu Ketika Satu Waktu Sayyidina Abdullah Bin Abbas Ketika Beliau Bosan Ketika Beliau Sudah Lelah Di Tengah Tengah Beliau Mengajar Beliau Berhenti Dan Melihat Kepada Satri Hatu Diwan Suara Berhentilah Kalian Sejenak Mana-mana Kitab-kitab Suara Tukang-tukang Para-para Syair Syair Terdahulu Dibacakan Di depan Beliau Suara Syair Syair Tentang Arab Syair Syair Tentang Madaih Rasul Syair Syair Tentang Hamasa Tentang Kesemangatan Dalam arti Imam Ibn Syihab Az-Zuhri Mengatakan Rawih Luglub Sa'a Sa'a Tenangkan diri kalian Tenangkan diri kalian Cerahkan diri kalian Senangkan diri kalian Sa'a Sa'a Sewaktu Demi Sewaktu Oleh Sebab itu Salah satu yang dianjurkan oleh para ulama Hendaklah kita bersama Jangan lupakan hak keluarga Jangan lupakan hak anak-anak kita Jangan lupakan hak teman-teman kita Pergilah rekreasi Buatlah mereka senang Buatlah mereka tenang Buatlah mereka nyaman Apalagi kita Penang Pelah Capek Bosan Dengan pekerjaan Karena Jiwa kita juga mempunyai hak Jiwa kita, badan kita, pikiran kita, hati kita Juga mempunyai hak Tenangkan diri kalian Senangkan diri kalian Awali hari kalian Dengan senyuman Dengan kecerahan Ibn Sihab Rawih Al-Qulub Asya'Allah Sa'a Dan mungkin yang terakhir Dengan Berihlah rekreasi Kita melatih kita Untuk bagaimana kita mandiri Sabar Tetapi kita tahu bahwa dalam perjalanan Bukan seperti di rumah Bekal seadanya Bekal yang kita bawa juga Seadanya Kekurangan Kadang datang kepada kita Kita belajar Untuk mandiri dan sabar Dan Salah satu faidah Adalah Tawakul Tawakul Al-Allah Berarti kita diri Bagaimana kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah kita berusaha Kita berusaha Dengan semua Alam keamanan Akan tetapi Kita tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Diselamatkan semua Beserta Beserta Rombongan Yang paling akhir Mungkin Salah satu Dari syir Syair Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan Dalam syair Keluarlah Kalian semua Kalian semua dari kota kamu Dari kampung kamu Yang pertama Yang pertama Menghibur dari kesedihan Yang kedua Mendapatkan pekerjaan Yang mencari pekerjaan Alhamdulillah Yang ketiga Ilmu dan akhlak Ilmu dan akhlak Para santri Keluar sampai ke Makkah Mukarlama Mesir Yaman Dan semacamnya Yang keempat Bertemu dengan orang-orang baik Teman yang baik Para ulama Bos Teman-teman Dari perkerjaan kita Imam Syafi'i Ketika Imam Syafi'i Meneruskan syairnya Beliau berkata Andai kata Jika dikatakan Bahwa Pergian itu Mengandung kehinaan Kekerasan Dan harus melewati Jalan yang panjang Serta penuh Dengan tantangan Maka bagi kami Pemuda Maka bagi kami Pemuda Kematian lebih baik Daripada Hidup di kampung Dengan para Pembohong Dan pendenti Imam Syafi'i Dalam secara tidak langsung Manjurkan untuk kita Keluar Kejalanan ilmu Mencari bukan Kehidupan Untuk akhirat Untuk dunia kita Yuk Rekreasi Tenangkan kita bersama Dan terakhir Kalau mau rekreasi Ajak kami sepuluh InsyaAllah Akan senang InsyaAllah Kami sudah sampai Di Pemirin Di Pandaan Hadir InsyaAllah Semoga Selamat Selamat Sampai tujuan Ikhwan Kepala Saudara-saudara Teman-teman Di majlis Al-Kawthar Selamat Menikmati Pagi yang cerah Alhamdulillah Bidun Tanpa mendung Matahari cerah InsyaAllah Alhamdulillah Khair Assalamualaikum Assalamualaikum Alaa Sayyidina Muhammadin Wa Alaa Alihi Wa Sambihi Ajmain Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum